Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innal Hamdali sallallahu alaihi wa sallam Kita menguji Allah subhanahu wa sallam Kemudian kita menguji berliput kepada Allah Sementara Allah subhanahu alaihi wa sallam Terhadap segala dosa-dosa yang selama ini kita lakukan Ash'ad wa khabillahi wa wa'udhu wa shazid Allah Wa ash'ad khanan Muhammad al-Abbul Rasul Kita bersang sembaruh tidak ada Allah Tidak ada sesentahan, ini berhak di sembar Tujuh Allah subhanahu wa sallam Dan Nabi Muhammad adalah Tujuh Allah subhanahu wa sallam Semua kedua kalimat syahadat ini adalah Yang kerap menjadi asbar Kita mendapatkan surganya Allah subhanahu wa sallam Apalagi Rasul Allah subhanahu wa sallam Dan melakukan syahadat kepada Allah Rasul Allah subhanahu wa sallam 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 Semoga 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 Allah subhanahu wa sallam yang bernama Abdullah Umar al-Muqir, salah satu bosan syarikat di Saudi Arabia. Itu mengarah kita tentang Qur'ania bin Nafsi Barkaya. Kaedah-kaedah Qur'an yang berkaitan dengan jiwa dan kehidupan. Jiwa dan kehidupan. Sebagai contoh yang berkaitan, itu kami juga menyampaikan tentang Kaedah Al-Qur'an. Kaedah Al-Qur'an yang secara berbunyi, Al-Jazah Al-Jinsif Amal. Belasan sesuai dengan amal yang kita lakukan. Dan pada kesempatan ini, kami akan menyampaikan tentang Kaedah yang mungkin kita sudah sering dengar. Sudah sering dengar Kaedah ini. Tetapi kita lebih pada bagaimana mengerangkan Kaedah ini di dalam kehidupan sahara kita dan mengerangkan Kaedah ini di dalam hati kita. Dalam hati 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 kita. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam Al-Qur'an, Allah subhanahu wa ta'ala. 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 Dan boleh jadi, kamu mendukai sesuatu, tetapi justru itu jelek pekat. Itu buruk-burukkan. Ini penting sekali pada yang menerima Kaedah ini. Karena, itu kaitannya dengan buruk iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu buruk iman yang ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini wajib untuk diimani. Wajib untuk diimani. Ketika mereka berada kepada Rasul wa ta'ala wa ta'ala. Yaitu akhbirni ala iman. Beritahukan kepadaku amal iman. Dan salah satu jawaban Rasul wa ta'ala wa ta'ala adalah Kepada takdir yang baik dan takdir yang buruk. Takdir yang baik dan takdir yang buruk. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala. Sehari-harinya Pasti kita merasakan takdir baik dan takdir buruk. Tidak ada hari yang kita lewati. Kecuali ada perasaan bahagia. Ada perasaan sedih. Ada perasaan bahagia. Atau ada perasaan antara kita. Anak ini bahagia terus. Tidak ada perasaan lain-lain di luar bahagia. Tentu tidak mungkin. Apalagi ketika ada masalah. Ketika ada masalah. Ketika ada masalah. Makanya mengembalikannya perlu Kepada kehidupan ini. Karena semua atau segala sesuatu Tentu adalah takdir daripada Allah. Takdir daripada Allah. Alhamdulillah. 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 ini terdapat dalam dua ayat, dan nanti kita sebutkan bagaimana kita dapatkan dalam kehidupan. Dan bagusnya kita begini, itu juga mengerinkan dengan kisah-kisah tentang kita. Supaya nampakkan kita, seharusnya kita bersikap seperti ini, seperti itu. Di dalam surah Allah, ketika Allah menemukan ayat ini, itu berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan jihad, bisa menjadi Allah. Berkaitan dengan jihad, bisa menjadi Allah. Allah mengatakan, ketika sudah mendapatkan jihad, kemudian menurutkan ayat, Boleh jadikan menukai, tidak menukainya, tidak menukai sesuatu, dan itu baik buat kamu. Dan boleh jadikan menukai sesuatu, justru itu membuat kamu. Dan Allah yang tahu, Wa'at tidak tahu. Sedangkan kalian tidak tahu, mana yang lebih baik buat kita. Yang paling tahu itu adalah, Allah subhanahu wa'alaikum. Di waktu itu kan, ketika ayat jadikan, ada yang berbicara, ada yang tunggal, ada yang tidak maaf, ada yang berbicara, Maka tunggal ayat, ayat ini. Untuk menetapkan kewajiban berjinak di jalan Allah subhanahu wa'alaikum wa'alaikum wa'alaikum. Dan ini juga dikurangkan oleh Allah, di dalam surapan kisah, ayat 19. Ayat 19, ketika menunjukkan hal yang berkaitan dengan pernikahan. Lebih khususkan lagi, kepada seorang laki-laki yang ingin menceraikan istrinya. Allah mengatakan, Allah mengatakan, Perlakukanlah istriku, siapamu itu, dengan cara yang ma'ruf. Dengan cara yang ma'ruf. Dengan cara yang baik. Baik dari segi apa yang terdapat dalam alam ruang, maupun apa yang dipahami oleh manusia. Yang berada ma'ruf. Karena kalimat ma'ruf, itu kalimat umat. Selama itu sesuai dari alam ruang, Maka itu ma'ruf. Walaupun tidak disebut secara encik, Dari dalam alam. Al-Quran. Adul, Al-Quran. Al-Quran. Pergaulilah istri dengan cara yang ma'ruf. Pahinkalah itu. Al-Quran. 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 Boleh jadi, Ada yang kamu tidak sukai, Termhadap istri itu. Boleh jadi, Ada yang kamu tidak sukai terhadap istri itu. Cerewa, juga Soekargo, juga Geras, Kemal, juga Karena memang begitu, kalau diciptakan dari tulang musuh yang paling bengkau Kalau kita berusaha langsung tak sepuluh, maka dia akan matah Kemudian kalau dibiarkan, maka dia akan terus tinggalkan Tinggalkan itu adalah hal yang selesai Maka ada hal yang selesai, maka dia akan boleh jadi Dan itu pasti, ada yang kandungan sungai terhadap misteri itu Tetapi justru, di dalamnya itu Allah menjadikan kebaikan yang banyak Allah menjadikan kebaikannya yang banyak Karena terhadap manusia, ini kepesoran hati Dan kita berbeda dengan misteri kita, sepanjang kita, kewaktan kita, kebawah kita Dan terkadang hal itu membuat orang berkeinginan Untuk meninggalkan istrinya, menjadikan istrinya Maka Allah menjadikan kebaikan yang sangat-sangat Yang namanya manusia Selama dia masih hidup, pasti disinggalkan Sesuatu yang menjadikan Kesedihan, musibah, yang dia tidak sukai Dan terkadang ada orang yang menanggap bahwa Inilah ahli daripada kehidupan yang menghancurkan Tetapi orang yang mengetahui keadaan ini Itu akan menanggap bahwa Itu merupakan hadiah dari Allah subhanahu wa ta'ala Hadiah dari Allah subhanahu wa ta'ala Yang dibalik Apa? Dibalik dengan bingkai ujian Hadiah tapi bingkai ujian Atau pemberian pada Allah subhanahu wa ta'ala Tetapi dia dibalik dengan yang namanya Sesuai dengan kita tidak sukai Tetapi Apa? Dibalik itu Dibalik itu Pasti ada lima yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan benar Betapa balik orang yang baru saham Zuhirnya itu sudah habis Yang nampak itu sudah sudah habis Masyibahnya bisa menilai musulun alaihi Dan biar apa? Biar terakhir Setengah aku untuk mendapatkan kebaikan itu Dia berhubung Dia berhubung Dia berhubung Haktanya Jualan Untuk mendapatkannya Tapi terkadang Dia tidak bisa mendapatkannya Terkadang dia tidak mendapatkannya Karena tidak semua apa yang kita usahakan Itu kita capai Atau kita capai semuanya Tidak semua Tidak semuanya Kemudian Kemudian Pengalaman mengatakan Seandainya kita menghubungi ayat itu Dua ayat terlihat atas Dua ayat terlihat atas Baik itu yang berkita dengan masalah jahat Masalah jahat Atau masalah jahat Maka dengan kaitannya apa Hal yang kita suka Atau hal yang tidak kita suka Tapi itu justru baik buat kita Itu hal yang kuji Baik dari segi perkara dunia Menurut perkara dunia Dunia dan di Dinia Kemudian Perkara Perkara maka dan Perkara hati Yang namanya pergi berjihad Itu pasti cabai Orang pasti tidak suka Bahkan Berjalan ratusan meter Pasti tidak suka Tapi justru itu lebih baik buat Dia Begitupun dengan pernikahan Itu lebih penguasa Pada keselamatan Hati Pasti Ada yang kita tidak suka Dalam pengalaman Ini Dan Dalam mengatakan Al-Ibuatu Lesa Bi khusus Salmi Walaki Bi humumin Laksin Imrolar Al-Kurlan Itu bukan daripada Kehususan Turunnya Tetapi Kehuguman Lampasnya Rumumin Lampasnya Walaupun ayat ini Berkaitan dengan Persoalan Tiga Atau persoalan Tiga Tapi Rumumin Itu Melikuti segala Kehidupan dunia dan Akhirat Baik yang berkaitan dengan Badannya Ataupun Naksinya Badannya Ataupun Jawa Seperti itu Itu semua Berkaitan 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 Ayat Jihad Berkaitan Ibadah Ketika Kita Berkaitan Ayat Jihad Maka Dasarnya Itu berkaitan dengan Persoalan Ibadah Beribadah kepada Allah Itu perlu Mucarada Perlu Sungguh Sungguh Terkadang Harus Dimaksa Dimana Kalau Orang Semarang Semarang Menjadi Maksa Kalau Tidak Lagi Selalu Mengapu Jihad Taman Atau Ayat Yang Besar Wajar Dan Wajar Ketika Kami Berkaitan Soalan Persoalan Perlikahan Maka itu orang kaitannya dengan Seorang dunia Berkaitan dengan sesama manusia Pasti kita akan mendapatkan Hal yang sebesar Kemudian Kita lihat kisah-kisahnya tadi Beberapa kisah-kisah yang terdapat Di dalam petang ini Yang tentu banyak sekali pelajaran Yang bisa kita petik di dalamnya Walau kembangkan kisah seperti Tuhan Bersambungan-bersambungan Tentangnya Seandainya kita membuka kisah-kisah Di dalam petang ini Dan sejarah-sejarah yang ada di dalamnya Maka kita akan melihat realita Dan mendapatkan pelajaran Pelajaran-pelajaran yang banyak Tentang hal yang bisa Yang seperti ini Yang pertama adalah Kisah-kisah Kisah-kisah Kisah Tentang Dimana Ibunya Muzah Itu membuat Anaknya di sunai Membuat anaknya di sunai Ketika saat itu Fir'aun Memerintahkan kepada Tentang balang yang terhadap Untuk membunuh semua laki-laki yang berbahagia Di masa itu Dibunuh Fir'aun melintahkan Maka orang tua Musa mendapatkan Untuk meletakkan Untuk meletakkan Musa Di sunai Muzah Di sunai Kira-kira ada Mereka yang bisa Seperti itu Ya ada Mereka yang punya Musa Tapi sekarang Apakah ada Tentu tidak ada Jalan Tidak Pertanyaannya Berat tidak Ibunya Musa Saat itu Berat tidak Sebagai seorang Ibu Itu pasti berat Lejit saja Anaknya Pasti berat Kita melihat Saja anak kita Kesakitan Pasti Berat Apalagi Kalau misalkan Kita letakkan Di Sungai Apalagi Kalau misalkan Kita letakkan Di Di sungai Dalam keadaan Yang tidak jelas Tidak ada yang jaga Tidak ada yang jaga Kemudian Kita tidak tahu Arahnya yang akan Tiri kemana Arahnya yang akan Tiri kemana Tapi apa yang terjadi Allah Kata-kata Wallah Ya Allah Wa'atullahi Kalau berkaitan Dengan perintah Allah Itu Allah Yang bertahun Akhirnya Daripada Kita Kejadian Di belakang Itu Allah Yang paling Malah Tahu Siapa yang tahu Tidak Bukan terbaik Buat Ibunya Musa Bahwa Musa ini Akan Apa Hanyul Dan sampai Lupin Dibata P皮 Di Muhammad Dibat Tuhan Musa sendiri yang mengantarkan dirinya ke sana Allah yang mengantarkan Musa ke sana Dan saat dihadapannya Bi'aul, Bi'aul tidak bisa membuat apa-apa Dan disitu lakukan kekuatan istri Disitu kekuatan istri Walaupun keras-keras tanpa kerasnya Ada pengaruhnya, dia tidak bisa membuat Musa Dan Asya sendiri yang memilih Arab, memilih Arab, Nabi Musa Dan hebatnya Hebatnya ketika Musa mau menetik Tidak ada yang dimuji Kecuali siapa? Kecuali di Bujah Sentir Makanya disuruh orang untuk mencari kekuatan Musa Menyusui dan yang didalam itu adalah ilmu dasar Dan itu adalah kali-kali kekuatan sebuah Allah Kali-kali kekuatan Tidak pernah kita Makanya perusahaan dunia yang jauh ini berpikir Bagaimana, bagaimana, bagaimana kali-kalinya Kita gunakan kali-kalinya Kali-kalinya Allah SWT Ketika hal itu sudah berkaitan dengan Berita Allah SWT Kisah Yusuf Kisah Yusuf Kisah Yusuf Kisah Yusuf Kisah Yusuf Kisah Yusuf Istrinya Raja atau tidak Pernah-pernah menikah dengan istrinya Raja Zulekha Kalau dalam Al-Quran itu tidak pernah kita dapatkan Dalam Adis juga tidak pernah kita dapatkan Bahwa Nabi Yusuf itu menikah dengan Zulekha Dimana yang dapatkan itu Kisah Yusuf Kisah Yusuf Kisah Yusuf Kisah Yusuf Yusuf Kisah Yusuf Kisah Yusuf kisah isra'iliyat rasulah semua tahu yang bisa mengatakan kalau kisah isra'iliyat jangan kecaya jangan juga dustahi dianggap sebagai cerita namanya cerita tidak di dustakan tapi tidak juga diberbenarkan seperti itu ya Allah Allah tahu kemudian apa yang terjadi apa yang terjadi yang terjadi apa di balik hikmah itu ternyata Allah subhanahu wa ta'ala menyimpan rahasia yang paling dalam walaupun yang tidak suka yang tidak suka tetapi Allah subhanahu wa ta'ala itu ternyata menyimpan yang paling besar menyimpan yang paling besar di kemudian hari bahwa Nabi Yusuf selain menjadi seorang abis dia juga menjadi petinggi petinggi Mesir dan tidak pernah ada yang membayangkan dan perhatikan di dalam soalkan kisah kita baca bahwa bahwa khidri itu membunuh seorang anak seorang anak kemudian menyimpan kenapa kamu membunuhnya kenapa kamu membunuhnya kemudian khidri mengatakan kemudian 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 adapun orang Tuhan ini adalah orang yang yang kemudian 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 untuk kemudian kepada Allah dan kami mengatakan bahwa Allah membentiknya dengan anak yang lebih baik daripada anak itu makanya dia berlaku dan Allah mengatakan Nabi Khairul mengatakan berlaku dengan Allah beberapa alam kebunuhan akhir ini saya lakukan bukan kebunuhan saya tetapi berlaku dan berlaku semua alam kebunuhan harusnya apa itu Bapak-Bapak dan Ibu sekalian rupanya adalah ketika ada yang kita cintai kemudian diambil oleh Allah sebarang dengan Tuhan berlaku Allah ingin mengganti yang lebih baik dari apa yang kita miliki saat itu dan itu adalah hikmah dari kisah-kisah di dalam Al-Quran yang disebutkan oleh para kita akan biasa merasa berat anak kita malu dan keluarga kita berlaku kemudian ternyata di balik hikmah itu salah satunya seperti dalam Al-Quran ketika ada anak yang dimatikan di masa kecil dipandang oleh orang-orang karena ini adalah pertolong melalui khiri untuk membutuhkan itu tujuannya apa supaya Allah menjantikan dengan sesuatu yang lebih baik daripada daripada cuma terkadang karena sakit sayanya kita kepada sesuatu tidak lupa hal-hal yang berkita dengan ayat ini padahal sudah jelas salah tentang perusiaan bermakrif dalam boleh jadi kamu tidak menjantikan sesuatu tapi justru itu lebih baik untuk kamu terakhir 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 di dalam kata seorang terakhir seorang 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 yang yang seorang yang meninggal dan seorang yang ini namanya umur selama terdengar kisah umur selama atau ada yang tahu siapa umur selama kalau tidak tahu ya Allah umur selama siapa umur selama jahat kita yang tahu tahu padahal itu nanti kita lihat siapa yang yang laman yang ketika meninggal suaminya umur selama umur selama umur selama ketika suaminya meninggal maka dia mengkata umur selama mengkata sampai itu Rasulullah s.a.w. saya pernah mendengar Rasulullah s.a.w. 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 mali muslim musib untuk musibah siapa seorang musib yang yang ditimpa musibah bayakun ma'amal kemudian dia mengatakan apa yang disampaikan oleh Allah s.w.t apa yang disampaikan yaitu kalimat siapa siapa yang ditimpa dan ganti ini dengan yang lebih baik kata Allah s.a.w. siapa yang berbaca ini kecuali Allah akan mengganti yang lebih baik daripada terbaik ketika suami itu berbaca ini berbaca ini kolat pada mati Abu Salah kulit ketika mati Abu Salah kemudian Abu Salah membaca dia dia mengatakan muslimi khayru ibn Abu Salah siapa berkira-kira muslim yang paling baik daripada Abu Salah bapak di Salah siapa berkira-kira muslim yang paling baik daripada dia Abu bin khajar kemudian Rasul s.w.t dia berpangkat oleh yang pertama hijrah kepada Rasul s.w.t 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 Tuhan kemudian penuh salah dengan keyakinan membaca doa itu kemudian Allah mengatakan muslim dengan orang yang beribay siapa orang kira-kira orang yang adalah Rasul s.w.t saat itu mengumpul muslim kira-kira tidak tidak ada yang bayarkan bayar dengan tingkat Abu Salah adalah Rasul dan ketika Abu Salah meninggal dengan kaya-kaya yang macam tergiat Allah menirik dan yang mengatikan Rasul s.w.t makanya Abu Salah terpas kemudian untuk menit dimudian orang yang beriman kepada Allah suha'an yang mungkin kita dengar khudija adisha tidak terlalu menurut itu salam dan itulah sahbah Rasulullah s.w.t yang mungkin perlu kita amalkan ketika kita memakan terhadap Allah subhan dan tentu kita kembali kepada kaya-kaya Allah terlalu kaya-kaya Allah bahwa Allah subhan tetapi justru itu baik berkata dan menjadikan suka sesuatu tetapi itu belum berkata walau yang laman laman dan Allah yang tahu sedangkan kita tidak tahu apa tentang apa yang terjadi di Allah Yesus semoga ada yang berkata kita berjalan di kabinet dan berkata luar kehidupan dan jiwa kita makanya pengarang mengatakan mengaruh kuali Quran yang pindah sebuah hayat keadaan yang berkaitan dengan jiwa dan kehidupan supaya betul-betul jiwa kita hidup kita itu terbimbing dengan ayam-ayam Allah subhan Allah sekian Assalamualaikum Altyazı M.K.